hai oke teman-teman di video kali ini ya aku akan ngasih tutorial yaitu bagaimana cara melihat aplikasi yang disembunyikan di HP iPhone ya jadi disini di HP iPhone itu kosong banget teman-teman jadi enggak ada aplikasi WhatsApp enggak ada aplikasi Instagram enggak ada aplikasi TikTok padahal kalau kita cari di sini ya misalnya WhatsApp itu enggak ketemu ya enggak ketemu tapi kalau kita cari di App Store ya di sini kemudian kita cari WhatsApp gitu Hai nah ini ada teman-teman sudah terinstall jadi tinggal kita buka saja tapi ada keterangannya pembatasan diaktifkan nah untuk melihat mengatasi hal seperti ini kalian bisa simak video ini sampai selesai ya jadi langsung aja di sini untuk melihat aplikasi yang disembunyikan di HP iPhone kita bisa masuk ke menu pengaturan teman-teman ya atau menu setelan ini kemudian kalian pilih menu yang namanya menu durasi layar ya kita klik kemudian kalian klik yang namanya pembatasan konten dan privasi kalian klik selanjutnya kalian klik pembatasan konten Nah di sini kalian harus memasukkan kode sandi durasi layar loh ya yang udah dibikin oleh si pembuatnya ya kita akan masukkan nah kalau udah langsung aja teman-teman di menu app ini kalian klik dan kita izinkan semuanya ya sudah kita bisa kembali 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 terus ya dan keluar dan namun aplikasinya sudah muncul di sini seperti aplikasi Instagram Tik Tok WhatsApp dan lain sebagainya sudah ada semuanya di sini jadi untuk melihat aplikasi-aplikasi yang disembunyikan itu bisa dilihat di sini untuk di HP iPhone ya Oke mudah-mudahan tutorial sederhana ini bisa setidaknya membuat kalian tahu lah ya Oke itu aja teman-teman sampai jumpa di next video semoga tutorial sederhana ini bisa berguna bermanfaat sampai jumpa lagi di next video dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe Terima kasih mantap selamat menikmati selamat menikmati